Sebuah kren roboh menimpa sebuah truk kontainer yang tengah parkir di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya sopir truk yang tengah beristirahat, tewas terjepit bagian depan kendaraannya. Pengemudi truk kontainer ini tewas terjepit bagian depan kendaraannya setelah sebuah kren atau derek jangkung roboh menimpa kendaraannya yang tengah parkir selasa pagi. Sebelum kejadian, sopir nas ini sedang istirahat bersama krenet truk di dalam kendaraannya. Tiba-tiba kren bongkar muat barang yang berada di dermaga pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, rubuh. Korban tak bisa menghindar, sementara krenet truk berhasil menyelamatkan diri. Kren yang berada di sekitar tempat tersebut, yang informasinya sedang dalam perbaikan. Karena perbaikan, dan tiba-tiba jatuh meripah tersebut. Krenetnya dapat menyelamatkan diri namun si sopirnya tidak bisa menyelamatkan diri dan terjepit. Polisi menyelidiki kasus ini dan telah meminta keterangan lima orang saksi. Hasil penyelidikan sementara, kasus tersebut murni kecelakaan kerja. Jenazah pengemudi truk dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk diautopsi. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.